Halo Sobat Nobar, Ella Maca Teruasal. Kali ini saya akan bahas film yang berjudul Sin Nombre, yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan kisah nyata kehidupan gangster yang sebenarnya. Gang ini bernama Mara Salvatruka, kompok gangster yang paling besar dan paling ditakuti, dengan anggota lebih dari 100 ribu orang yang tersebar di seluruh dunia. Penasaran dengan film ini? Baik, langsung saja. Mari kita sama-sama Nobar, dan inilah alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gangster bernama Willy, yang biasa disebut dengan Casper. Ia terlihat sedang memandangi sebuah lukisan hutan yang nampak indah. Setelah memandangi lukisan, Casper pun bergegas pergi menemui kawanan gangsternya, dan mengambil sebuah sepeda, lalu menuju ke rumah seorang anak kecil berumur 12 tahun, anak itu bernama Benito. Di sana ia menunjukkan barang hasil curiannya, termasuk sebuah kamera kecil yang rencananya untuk ia simpan. Kemudian, Casper mengajak Benito bertemu dengan ketua gengnya yang bernama El Mago. Di sini kita bisa lihat, kalau ingin masuk ke geng tersebut, ia harus dites mentalnya terlebih dahulu, yaitu Benito harus menerima pukulan dan tendangan selama 13 detik. Setelah menerima pukulan dan tendangan, Benito terlihat tersenyum, dan kini ia mendapat sebutan baru, yaitu Smiley. Sangat juga nih bocah. Sin berpindah ke gadis yang bernama Syaira. Ia diajak oleh pamannya dan ayahnya untuk pergi dari kota itu, menuju ke New Jersey, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sin kembali ke Casper dan Smiley di sebuah pinggiran rel kereta. Saat berada di sana, Casper mendapat SMS dari kekasihnya yang bernama Martha. Martha ingin bertemu dan sudah menunggunya. Tak ingin buang-buang waktu, Casper langsung membeli bunga dan menyelinap masuk ke dalam rumah Martha. Sesampainya di kamar Martha, Casper langsung mendapatkan tamparan dari Martha. Ternyata Martha sedang marah kepada Casper. Casper yang tahu kalau Martha sedang marah langsung merayunya dengan memberikan bunga yang sudah ia beli. Smiley yang menunggu Casper di luar pun penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Casper. Akhirnya ia memutuskan untuk mengintipnya. Tak diduga ternyata Casper sedang melakukan pengencerotan dengan Martha. Aduh, 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 rejeki nomplok buat Smiley. Setelah lega karena hasratnya sudah terpenuhi, Casper mengajak Smiley ke base camp geng mereka. Sesampainya di sana, Smiley dikenalkan kepada anggota gangster lainnya. Saat Smiley sedang melihat-lihat senjata rakitan yang ada di sana, datanglah El Mago sambil menggendong bayinya. El Mago langsung mengajak mereka berdua menemui anggota gangsternya yang sedang dikurung karena sudah berkhianat. El Mago menyuruh Casper untuk mengeluarkan mantan anggota gangster tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk mengeksekusinya menggunakan senjata rakitan milik El Mago. Selesai mereka menjalankan tugas, El Mago mengatakan kepada Smiley kalau kini ia sudah mendapat saudara dan keluarga yang siap menjaganya. Kemudian El Mago bertanya kepada Casper kemana dirinya saat menjalankan tugasnya karena anak buahnya yang bernama El Sol tidak pernah melihatnya. Namun El Mago tidak marah karena ia sudah menganggap Casper saudaranya sendiri dan berkata ia sangat menyayangi Casper. Tiga hari kemudian di perbatasan Guatemala dan Meksiko, Syaira dan keluarganya tiba di Meksiko untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki yang akan memakan waktu selama dua sampai tiga minggu. Sin berpindah ke Casper yang sedang bermesraan dengan Martha di atas menara. Tiba-tiba ia didatangi anggota gengnya yang bernama El Sol. Di sini kita bisa lihat El Sol seperti tidak menyukai Casper. Ditambah ia juga melihat ada Martha di situ yang menganggapnya sebagai ancaman. Sebelum El Sol pergi, ia menyuruh Casper untuk datang ke pertemuan di sebuah kuburan dan memperingatinya untuk berhati-hati. Sin berpindah lagi ke Syaira dan keluarganya. Akhirnya kereta api yang mereka tunggu datang dan segera menaiki kereta tersebut. Namun ternyata kereta itu tidak jadi melanjutkan perjalanannya karena terjadi masalah di jalur kereta tersebut. Akhirnya mereka kembali turun dan terdampar di stasiun tersebut. Sin kembali ke Casper. Terlihat saat ini Casper dan kawanan gangsternya sedang mengadakan pertemuan. Di sana El Mago mendapat laporan dari El Sol kalau Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya lagi. Di sana mereka berencana mengumpulkan banyak uang untuk membeli senjata agar bisa melawan gangster lain musuh mereka. Tak diduga ternyata Martha malah datang ke pertemuan itu. Dengan cepat Casper menghampirinya dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Namun sialnya El Mago langsung mendatangi mereka dan El Mago pun langsung membawa Martha pergi sedangkan Casper mendapat hukuman tendangan dan pukulan selama 13 detik. Smiley yang tidak tahu apa-apa juga mendapat hukuman yang sama seperti Casper. Ternyata El Mago mengajaknya ke sebuah tempat di pemakaman tersebut dan berniat menodai Martha. Namun Martha berontak dan menggigit tangan El Mago yang membuatnya marah Dengan keadaan kesal El Mago tak sengaja menendang Martha sampai tersungkur dan terbentur batu hingga membuatnya tewas di tempat. Setelah mendapatkan hukuman selama 13 detik, datanglah El Mago. Casper langsung menanyakan di mana Martha. El Mago dengan santainya mengatakan kalau Martha sudah tewas dan menyuruhnya untuk mencari yang baru. Mendengar hal itu, Casper langsung menangis dan merasa terpukul karena Martha harus tewas di tangan anggota gangsternya sendiri yang sudah ia anggap sebagai saudara. Saat sedang menangis, El Mago mengatakan kepada Casper kalau jangan berbohong lagi. Jika sekali lagi Casper berbohong, maka El Mago sendiri yang akan membunuh Casper. Setelah itu El Mago mengajak Casper dan Smiley untuk menemaninya menjalankan misi. Sin kembali ke Syairah dan keluarganya yang sedang bergegas menuju kereta yang akan segera berangkat. Di sana juga terlihat El Mago, Casper, dan Smiley juga menaiki kereta. Tidak lama hujan turun dan para imigran yang berada di kereta itu melindungi diri mereka menggunakan plastik dan jas hujan yang mereka bawa. Ternyata di sini aksi El Mago, Casper, dan Smiley dimulai. El Mago memberikan Smiley senjata rakitan dan Casper diberinya sebuah pedang. Mereka bertiga pun langsung mulai melakukan misinya, memeras semua imigran dan meminta sejumlah uang. Ketika ayah Syairah memberikan uangnya, El Mago melihat Syairah dan mencoba untuk menodainya. Namun karena Casper yang menyimpan dendam kepada El Mago, memutuskan untuk membacoknya hingga El Mago tewas di sana. Setelah membunuh El Mago, ia langsung menyuruh Smiley turun dari kereta. Dan Smiley berjalan menyusuri rel kereta sampai ke Meksiko. Di atas kereta, Casper yang kelelahan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang berniat untuk membunuhnya. Namun beruntungnya Syairah berteriak dan Casper pun terselamatkan. Sesampainya di base camp, Smiley mengabarkan kalau El Mago telah tewas. Seluruh anggota yang mendengar hal tersebut langsung berduka sambil melakukan gerakan simbol kematian untuk pemimpinnya. El Sol yang kesal mengatakan kepada Miley bahwa dia harus segera memburu dan membunuh Casper. Ia juga mengatakan, jangan pernah kembali jika belum membunuh Casper. El Sol juga menghubungi kawanannya yang berada di LA. Scene pun berpindah. Para imigran terlihat sedang beristirahat di sekitar stasiun. Sebagian dari mereka mengambil air dari selokan. Walaupun terlihat kotor, tapi mereka terpaksa mengambilnya karena harus bertahan hidup. Casper yang sedang merenungi kesalahannya mendapat SMS dari El Sol. Isi pesan tersebut, kamu akan mati. Setelah itu, datanglah Syairah mendekati Casper. Ia berusaha untuk mengajak Casper mengobrol dan menawarinya makanan. Karena Casper tidak menanggapinya, ia memutuskan untuk pergi. Sebelum Syairah meninggalkan Casper, Casper memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Willie. Sesampainya di pemberhentian berikutnya, mereka semua pun turun dari kereta itu, termasuk Casper. Di tempat ini, Syairah kembali menemui Casper dan ternyata Syairah peduli dengan Casper. Namun ayahnya Syairah melarang Syairah untuk dekat dengan Casper karena ia adalah seorang gangster yang berbahaya. Scene berpindah kepada Smiley yang mendatangi kawanan gangster yang menguasai daerah tersebut. Dan mereka mengetahui bahwa El Mago sudah tewas. Kembali ke Casper dan Syairah. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka kini terlihat lebih dekat dan mereka berdua berbagi kisah pengalaman perjalanan kisah hidupnya. Tak diduga Smiley dan anggota gangster lainnya sudah sampai di tempat itu. Namun mereka terlambat karena kereta yang ditupangi Casper dan Syairah sudah berangkat. Tapi mereka diberitahu keberadaan Casper oleh seorang pria yang sedang mabok lem yang ada di sana. Ketika mendekati pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahu ke semua imigran dan menyuruh mereka turun dari kereta dan memutari stasiun itu karena di sana akan ada pemeriksaan terkait imigran. Ketika sudah berhasil menghindari pemeriksaan, di sana anggota gangster pendukung Smiley melihat Casper dan langsung mengejarnya. Di sisi lain, Smiley dan bos dari gangster itu bertemu dengan gangster lainnya dan terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Akhirnya Casper berhasil lolos dan terlihat kini bersama dengan keluarga Syairah. Keesokan paginya, Casper yang terbangun dari tidurnya berniat meninggalkan Syairah dan keluarganya karena tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Namun tak diduga, ternyata Syairah ikut turun dan mengikuti Casper. Casper pun dibuat bingung karenanya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan Syairah mengikutinya. Di daerah mereka turun, mereka menemui seseorang yang biasanya dipanggil Bibi. Bibi ini ternyata juga anggota gangster El Sol. Ia mengatakan kalau kemarin El Sol menghubunginya dan menanyakan apakah ia bertemu dengan Casper. Si Bibi menjawab tidak karena memang pada kenyataannya kemarin ia tidak melihat Casper. Setelah memberi mereka makan dan pakaian, si Bibi langsung mengantarkan mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, ia disuruh menaiki truk bermuatan mobil untuk bisa pergi ke berbatasan. Mereka berdua pun bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, keluarga Syairah tetap menaiki kereta dan terpaksa meninggalkan Syairah. Namun mereka ketahuan oleh kepolisian dan berusaha untuk sembunyi, namun naas ayah Syairah malah terjatuh dan tewas seketika. Sin berpindah ke El Sol berserta seluruh anggota gangsternya. Ternyata mereka sudah bersiap menunggu kedatangan Casper di tempat pemberhentian truk yang bermuatan mobil itu. Tapi saat dicek ke dalam mobil, ternyata Casper sudah tidak ada di sana. Saat Syairah menangis di dalam gereja, tak lama datanglah Casper untuk menenangkannya. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tepi sungai. Di sana terdapat obrolan yang membuat Syairah bahagia. Obrolan itu berisi bahwa Casper akan menemani Syairah sampai menemukan keluarganya di New Jersey. Casper juga meminta seseorang di sana untuk membantunya menyeberangi sungai menggunakan sebuah ban mobil dan membayarnya menggunakan kameranya. Di sisi lain, El Sol dan anggotanya terlihat sedang berlarian untuk mengejar Casper. Ketika Syairah sudah sampai tengah sungai, Casper melihat ada anak buah El Sol yang datang mendekatinya. Mengetahui itu, Casper langsung lari berusaha untuk kabur. Tapi ketika sampai di tepi sungai, ia dihadang oleh Smiley yang sudah berubah menjadi gangster sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Smiley langsung menembak Casper tepat di dadanya sebanyak tiga kali. Smiley melakukan hal itu karena ia ingin membuktikan kesetiaannya bahwa ia masih layak menjadi anggota gangster Salvatruka. El Sol berserta anak buahnya pun datang. Walaupun Casper sudah tewas, namun mereka tetap memberondong tembakan ke arah Casper. Syairah yang melihatnya hanya bisa teriak dan menangis histeris. Di akhir cerita, terlihat Smiley sedang ditato. Tato itu berisikan dua huruf, yaitu M dan S, yang artinya Mara Salvatruka. Syairah juga sudah berhasil memasuki wilayah Amerika Serikat dan menelpon keluarganya yang berada di sana. Saya juga mau menjelaskan di awal film tadi kenapa Casper selalu memandang sebuah lukisan. Ternyata lukisan tersebut berkaitan dengan kematian Casper. Daun yang berwarna kuning dan coklat yang akan gugur itu melambangkan ujung dari sebuah akhir kehidupan. Jadi pada intinya, di awal film kita dikasih tahu kalau kematian Casper sudah dipastikan akan terjadi. Dan film pun selesai. Mara yang artinya geng, Salva dari nama Salvador dan Truka yang berarti terlatih di jalanan. Intinya, geng ini adalah geng yang paling berbahaya di jalanan. Film ini dibuat atas persetujuan dari para anggota geng MS-13 yang asli. Bahkan anggota gengnya asli pun ikut berpartisipasi dalam pembuatan film ini. Film ini juga masih ada hubungannya dengan film yang berjudul We Die Young. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan masuk geng kalau tidak ingin bernasib seperti Casper. Dan terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di nomor selanjutnya. Kami siap. Sampai jumpa di nomor selanjutnya. Sampai jumpa di nomor selanjutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih.